Gimana sih caranya nge-dropship dengan beda supplier atau misalkan lebih dari dua atau misalkan lebih dari tiga Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nonton video-video aku dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida di sini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi topo yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa yang nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana sih caranya nge-dropship dengan beda supplier atau misalkan lebih dari dua atau misalkan lebih dari tiga bisa ngasih kirim barang dengan berbeda supplier jawabannya adalah bisa banget harus apa perhatikan beberapa syarat dan ketentuan karena namanya kita nge-dropship dari beberapa supplier itu kita nggak bisa langsung kumpulin barang secara langsung gitu ya misalkan ada orderan lima kita langsung kumpulin secara langsung itu nggak mungkin karena kan memakan waktu juga kemudian ongkir juga kan pasti kedodoran gitu ya istilahnya atau misalkan rugi nah disini aku bakalan kupas tuntas atau aku bakalan nge-share gimana caranya kalau misalkan kita dapat orderan dari beberapa eh dapat orderan dari customer tapi barangnya itu dari beberapa supplier buat teman-teman yang pengen tahu simak video berikut ini Oke jadi yang pertama kalian harus pastiin dulu supplier kalian tuh bisa dipercaya ya jadi karena kalau misalkan suppliernya itu slow respon itu juga bikin kita agak ribet ya karena kenapa karena kalau misalkan kita punya toko di Shopee dan kita mengambil barangnya itu dari beberapa supplier misalkan contohnya tiga supplier dan ada customer yang order barangnya itu tiga barang itu kita beda supplier jadikan kita harus menghubungi tiga supplier yang berbeda sedangkan di Shopee itu hanya satu resi aja yang boleh di input yang boleh masuk gitu kan dan kita akan mencoba untuk memasukkan resi otomatisnya itu cuma satu dan yang kedua barang ini kita akan masukkan secara resi manual jadi itu resi manual kita akan bayar sendiri ya ongkirnya Nah itu untuk cara yang pertama tapi kalian juga harus perhatikan beberapa poin pertama kalian juga harus lihat bobot barang yang ada di toko kalian jadi itu yang di order oleh customer kalian bobot barangnya yang mana yang paling berat itu kalian bisa apa namanya bisa dikemas untuk resi otomatis aja gitu yang bobotnya berat dan yang ringan-ringan itu kalian bisa pakai resi manual supaya ongkirnya lebih murah nah terus kalau misalkan kalian punya supplier nih beberapa toko gitu ya itu kalian pastikan suppliernya itu jangan yang jauh-jauh gitu loh misalkan sekitaran Jakarta atau Jabodetabek gitu loh jadi apa namanya ongkirnya itu biar enggak terlalu tinggi kayak gitu nah terus yang harus dipastikan juga kalian harus pastikan ke customer itu bilang bahwa barang yang akan dikirim tuh pasti dalam beberapa paket gitu loh jadi nggak cuma satu doang itu harus banget kalian infoin karena takutnya mereka kasih review di toko kita dengan sangat jelas misal barang pesan tiga kok yang dikirim cuma dua kayak gitu Nah jadi tuh beberapa poin itu kalian harus bisa apa namanya memenuhi persyaratan kayak gitu itu sih salah satu cara supaya kalian tetap bisa kirim barang ke customer apa bisa juga kalian kumpulin dulu nih barangnya di rumah kalian nanti kalian baru deh kirim ke customer kayak gitu cuman kalau misalkan kayak gitu itu makan ongkir lagi kan ongkirnya juga double nantikan jadi ong apa namanya kalau bisa kalian mendingan langsung kirim aja deh barangnya ke customer gitu jadi kalau misalkan barangnya barangnya ada tiga yang satu resi otomatis yang dua resi manual kalian kirim manual kayak gitu jadi biar enggak usah memakan waktu juga dan enggak usah memakan ongkir juga kayak gitu Oke teman-teman jadi tadi adalah video dari aku mengenai bisa ngasih kita nge-dropship dari berbanyak supplier dari banyak supplier maksudnya bisa banget tadi udah aku jelasin beberapa poin-poin penting yang bisa jadi penyelesaian kalau misalkan kita nge-dropship dari beberapa supplier dan si customer beli dari kita dengan bermacam-macam barang semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you in the next video bye